Intro Assalamualaikum guys, welcome back to my youtube channel Intro Oke guys, jadi di tutorial kali ini aku akan berbagi cara membuat pet IG kelas tema kelas mailing di aplikasi Canva ya Oke sebelum mulai tutorialnya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya Oke jadi buat temen-temen yang ingin order desain pet IG atau desain lainnya, kalian bisa hubungin nomor yang ada di deskripsi ya guys Oke guys, sebelumnya disini kalian harus siapin dulu foto kelas kalian ya Oke kemudian disini kalian juga harus siapin aplikasi Canva, terus kemudian aplikasi GreenMaker untuk potong pet IGnya ya Oke jadi untuk aplikasinya kalian bisa download aja di playstore ya guys Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi, so langsung aja kita mulai tutorialnya Happy watching guys Oke langsung aja buka aplikasi Canva Nah terus kemudian di bagian bawah ini langsung aja temen-temen klik tombol plus Oke kemudian di bagian atas langsung aja temen-temen klik ukuran khusus Nah kemudian disini langsung aja temen-temen atur ukurannya ya Oke jadi disini aku atur lebarnya 1023 Terus untuk tingginya aku atur jadi 2048 Oke jadi lebar 1023 dan tinggi 2048 Kita langsung aja buat desain baru Oke jadi untuk ukurannya seperti ini ya guys Jadi ini untuk 18 kotak ya Oke jadi untuk langkah pertama disini langsung aja temen-temen klik backgroundnya Nah kemudian di bagian bawah langsung aja pilih warna Oke terus di bagian warna ini langsung aja temen-temen scroll ke bawah ya Nah kemudian temen-temen pilih warna gradasi Langsung aja di klik Terus kemudian disini kalian scroll lagi ke atas Oke kemudian langsung aja klik tombol plus yang warna-warna yang ada di sebelah kiri Nah kemudian untuk gayanya disini aku pilih yang nomor 2 ya guys Langsung aja di klik Terus kemudian warna pertama kita ganti Jadi langsung aja pilih warna yang pertama yang warna hitam ini ya Nah kemudian di bagian bawah langsung aja ketik kode warnanya ya guys Oke untuk yang ini kode warnanya 270031 ya Oke jadi seperti ini Kemudian kita ganti warna yang kedua langsung aja pilih warna Terus di bagian bawah langsung aja ketik kode warnanya ya Oke untuk yang ini kode warnanya FC75FF ya guys Oke jadi kode warnanya FC75FF ya Nah jadi seperti ini ya guys Oke guys kemudian langsung aja klik tombol yang ada di bawah Nah kemudian di bagian bawah ini langsung aja temen-temen pilih element Oke kemudian di pencarian yang ada di atas langsung aja temen-temen cari cahaya Terus scroll ke bawah ya Nah jadi aku pilih yang ini ya guys langsung aja di klik Terus atur di bagian ini Oke kemudian di bagian bawah kalian geser terus pilih transparansi Oke kemudian untuk yang ini atur jadi 60 ya guys Nah jadi seperti ini ya Oke guys kemudian klik tombol yang ada di bawah Nah kemudian di bagian ini kita keluarin dulu ya Oke kemudian di bagian ini kalian scroll ke bawah Nah kemudian di bagian bingkai ini langsung aja temen-temen pilih bingkai yang kotak ini ya guys Langsung aja di klik Terus atur di bagian bawah Nah yang ini kalian tarik di sisi ujungnya ya Terus yang ini kalian tarik juga ya guys Kalian tarik ke sebelah kanan ya Oke kemudian di sini di bagian bawah kalian pilih ganti Nah jadi dia langsung otomatis masuk ke galeri foto kalian ya guys Langsung aja temen-temen pilih foto kelasnya Terus di bagian bawah ini kalian geser kemudian pilih pangkas Oke langsung aja kalian kecilin ya guys Nah jadi bisa kalian atur aja ya Oke aku klik selesai Nah jadi untuk di bagian ini bisa kalian atur aja ya Oke guys kemudian untuk fotonya kita daplikan langsung aja klik tambah di samping tong sampah ini Terus kita kecilin atur di bagian ini Nah jadi disini aku kecilin ya guys Nah untuk fotonya ini bisa kalian sesuaikan aja ya guys Kalian bisa ganti juga dengan foto yang lain ya Jadi caranya disini di bagian bawah langsung aja temen-temen pilih ganti ya guys Terus langsung aja kalian ganti fotonya ya Disini untuk fotonya tidak aku ganti ya guys Jadi aku pakai cuma satu foto aja ya Oke guys kemudian kita daplikan langsung aja klik tambah di samping tong sampah ini Nah kemudian disini atur di bagian ini Oke guys kemudian klik tambah lagi Nah jadi disini di pencarian yang ada di atas langsung aja temen-temen cari gradasi Terus kemudian kalian scroll ke bawah Nah jadi aku pilih yang lingkarannya warna oranye ini ya guys Langsung aja di klik Terus kita besarin jadi aku aturi bagian ini Nah kemudian untuk warnanya aku ganti langsung aja pilih warna Kemudian ganti jadi warna putih Oke kemudian aku daplikan langsung aja klik tambah di samping tong sampah ini Terus atur di bagian ini Oke jadi seperti ini ya Kemudian klik tambah lagi Nah jadi disini masih di bagian gradasi ya guys Kita scroll ke bawah Terus aku pilih yang warna biru ini ya Langsung aja di klik Oke kita besarin Jadi kalian tinggal tarik aja di sisi ujungnya ya Terus atur di bagian ini Nah kemudian disini kalian geser Di bagian bawah kalian geser Terus pilih balik Oke kemudian pilih balik vertikal Nah jadi seperti ini ya Terus kemudian di bagian bawah kalian geser ke sebelah kiri Kemudian pilih filter Oke kemudian kalian geser ya guys Nah jadi aku pilih filter yang paling ujung ya Jadi langsung aja teman-teman pilih street Oke guys kemudian langkah selanjutnya klik tambah lagi Nah kemudian di pencarian yang ada di atas Langsung aja teman-teman cari awan Oke jadi aku pilih yang ini ya Langsung aja di klik Terus kita atur di bagian ini Oke untuk elmen awannya disini Aku udah aplikat ya guys Jadi cara daplikannya langsung aja teman-teman Klik tambah di samping tong sampai ini Terus atur di bagian ini Oke kemudian daplik lagi Langsung aja klik tambah di samping tong sampai ini Nah jadi seperti ini ya guys Oke guys kemudian klik tambah lagi Nah kemudian di pencarian yang ada di atas Langsung aja teman-teman cari pixel Oke scroll ke bawah Nah jadi aku pilih yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kita kecilin atur di bagian ini Oke guys kemudian klik tambah lagi Nah jadi disini masih di bagian pixel ya Kita scroll lagi ke bawah Nah jadi aku pilih frame yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kita atur di bagian ini Jadi menyesuaikan sama fotonya ya guys Oke kemudian untuk warna frame-nya ini Aku ganti jadi warna pertama Aku ganti langsung aja pilih warna Kemudian warna pertama disini Aku ganti jadi warna putih Terus kemudian yang warna kedua Tidak aku ganti ya guys Untuk warna ketiga aku ganti Langsung aja pilih warna Terus warna ketiga ganti jadi warna hitam Oke kemudian kita keluarin Terus disini kita lanjut ya guys Jadi kita geser Terus kemudian disini Untuk warna kelima Yang warna putih ini Kita ganti langsung aja pilih warna Jadi kita ganti warna terakhir ini ya guys Terus untuk yang ini ganti jadi warna ini Nah jadi seperti ini ya Oke kemudian jika udah selesai Kita ada aplikasi Langsung aja klik tambah di samping Tung sampai ini Terus kita atur lagi frame-nya Di bagian foto yang ini ya Oke guys kemudian langkah selanjutnya Klik tambah yang ada di bawah Nah kemudian di pencarian yang ada di atas Langsung aja teman-teman cari bola Terus disini langsung aja scroll ke bawah ya Oke jadi aku pilih yang ini ya guys Langsung aja di klik Terus kita besari Natur di bagian ini Oke untuk warnanya Aku ganti warna pertama Langsung aja kita ganti Yang warna pertama aku ganti jadi warna hitam Kemudian disini warna kedua Langsung aja kita ganti Terus untuk warna kedua Kalian scroll ke bawah ya Kemudian pilih yang warna abu-abu ini ya guys Oke kemudian warna ketiga Kita ganti langsung aja pilih warna Kemudian warna ketiga Ganti jadi warna putih Nah jadi seperti ini ya Oke kemudian kita ada pika Langsung aja klik tambah di samping Lintong sampai ini Terus atur di bagian ini Oke jadi kira-kira seperti ini ya guys Oke kemudian langsung aja kita tambahin teksnya Langsung aja klik tambah yang ada di bawah Terus kemudian di bagian bawah langsung aja pilih teks Oke langsung aja tambahkan judul Terus disini aku ketik kelas Oke aku atur di bagian atas Kemudian warna ganti jadi warna putih Langsung aja pilih warna Kemudian ganti jadi warna putih Oke kemudian ponnya kita ganti Langsung aja pilih pon Nah kemudian di pencarian pon Langsung aja temen-temen cari blueberry Oke aku pilih yang pertama ini ya guys Nah jadi seperti ini ya Oke guys kemudian di bagian bawah kalian geser Terus pilih epic Oke kemudian disini di bagian ini Kalian geser Terus kemudian pilih neon Nah jadi seperti ini ya Kemudian di bagian bawah ini Disamping gaya ini Langsung aja temen-temen pilih bentuk Kemudian pilih lengkungkan Terus kemudian kalian klik ya Oke untuk lengkungannya disini Aku atur jadi 20 Nah jadi seperti ini ya guys Oke kemudian untuk teksnya kita udah aplikas Langsung aja klik tambah disamping tong sampah ini Nah yang ini langsung aja temen-temen ketik lagi ya Oke kita besarin Oke jadi tinggal kalian atur aja ya Oke kemudian teksnya kita udah aplikas lagi Langsung aja klik tambah disamping tong sampah ini Terus yang ini langsung aja ketik lagi ya guys Oke kita kecilin Oke guys yang ini di bagian bawah kalian geser Terus pilih epic Nah kemudian disini kalian geser ke sebelah kiri ya guys Terus pilih kerangka Oke langsung aja di klik Kemudian disini ketebalannya atur jadi 200 Kemudian untuk warna kita ganti ya guys Nah disini untuk warna aku ganti jadi warna abu-abu yang ini ya Nah jadi seperti ini ya Oke guys kemudian untuk tulisannya kita udah aplikas lagi Langsung aja klik tambah disamping tong sampah ini Kemudian kita kecilin Jadi latar belakang Terus langsung aja di klik Kemudian kelengkungannya disini aku atur jadi 30 Terus kemudian sebarkan disini aku atur jadi 35 ya guys Oke jadi disini kelengkungan aku atur jadi 30 Kemudian sebarkan disini aku atur jadi 35 Nah untuk transparansi atur jadi 100 Kemudian warna kita ganti ya guys Nah untuk warna aku ganti jadi warna ini Oke jadi seperti ini ya Oke kemudian untuk tulisan yang tadi kita ada pika Langsung aja klik tambah disamping tong sampah ini Terus kemudian atur di bagian ini Nah yang ini kita ganti jadi nama kelas ya guys Oke jadi seperti ini ya Nah jadi jika udah selesai langsung aja kita simpan Langsung aja klik pan yang ada di pojok kanan atas Kemudian pilih unduh Oke langsung aja pilih unduh ya Oke jadi ini udah tersimpan di galeri ya guys Oke langsung aja kita keluarin Terus kemudian langsung aja masuk ke aplikasi green maker Oke langsung aja pilih green maker Terus kemudian langsung aja pilih foto yang udah di edit tadi ya guys Oke kemudian disini untuk ukurannya aku atur jadi 3x6 untuk 18 kotak ya Oke kemudian langsung aja klik centang yang ada di pojok kanan atas Nah jadi disini udah ada urutan uploadnya ya guys Jadi secara uploadnya kalian bisa ikutin urutan upload yang ada di aplikasi green maker ini ya Oke langsung aja kita keluarin Terus langsung aja masuk ke aplikasi instagram Nah jadi seperti ini hasilnya ya guys Jadi ini udah aku upload di ig ya Oke jadi kira-kira seperti ini ya guys Oke guys jadi mungkin cukup sampai disini tutorial dari aku Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Dan nyalain juga tombol loncengnya Oke guys thanks for watching, see you next video, bye bye